Baik kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik silahkan dikeluarkan Buku matematikanya Dibuka alaman 76 76 kan terakhir kan Jadi dari alaman 76 Apa kesimpulan yang kita ambil kemarin Jika untuk D lebih dari 0 Maka akar-akarnya berapa? Untuk D lebih dari 0 Akar-akarnya ada berapa? Ada 2 ya Untuk D sama dengan 0 Diskriminannya sama dengan 0 Akar-akarnya ada Ada 1 ya Contohnya untuk yang mana kemarin? Yang S kuadrat tambah 2 S tambah 1 sama dengan 0 itu Ya kan diskriminannya sama dengan 0 Akar selesaiannya yaitu cuma ada 1 ya Yaitu minus 1 Kemudian untuk D kurang dari 0 Akar-akarnya Tidak punya akar-akar persamaan kan? Karena akar dari negatif itu Bentuknya nanti Ini imajiner ya Tidak diketahui nilainya Kemudian Sekarang Kita masuk ke Menggambar grafik ya Di ringkasannya bisa Untuk melihat kembali Halaman 78 79 Dan 80 Mencari akar-akar persamaan tersebut Dengan 3 3 cara yang udah kita Pelajari kemarin ya Sekarang kita masuk ke Menggambar grafik fungsi Kuadrat ya Jadi menggambar grafik fungsi kuadrat ini Mungkin nanti akan kita jadikan sebagai Ujian praktek ya Menggambar grafik Persamaan fungsi kuadrat ini Nanti kita bikin Menjadi Coba duduk Menjadi Ujian prakteknya ya Jadi yang nanti lihat Tadi di kalender pendidikan Kita belajar aktif itu Tinggal 2 minggu lagi ya Setelah itu ujian Ujian praktek Ujian apa? Tengah semester ya Iya Ujian di lima Kalau Kalau ujian Ujian praktek di Sekolah Ujian semester Ujian semester belum tahu Iya Apa filmnya? Tengah Udah coba Fati Gani Lihat ke depan Jadi untuk menggambar grafik Persamaan kuadrat Untuk menggambar grafik persamaan kuadrat Pertama sekali kita Kita lihat hubungan dari Hubungan nilai A Nilai A dan D nya Terhadap Bentuk grafiknya ya Bentuk grafik persamaan kuadrat Kemarin udah kita bilang Kalau persamaan kuadrat itu Grafiknya seperti apa Rajan Kalau persamaan kuadrat Grafiknya berbentuk apa Grafik persamaan kuadrat Selalu berbentuk apa Bentuk apa Bentuk apa Raka Tentu tambah Itu Bentuk grafiknya Bentuk grafiknya Kalau Kalau yang pangkatnya Kalau yang pangkatnya satu kan berbentuk garis lurus Yang kita pelajari kelas 8 Kalau Bersamaannya kuadrat Bentuknya selalu Bentuk parabola Selalu berbentuk Parabola Jadi bentuk dari Persamaan Grafik dari persamaan kuadrat Itu ada 6 kemungkinan Ya Jika dilihat dari nilai A dan nilai D nya Terima kasih Sampai jumpa 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 jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa jumpa nam Sampai jumpa here D sama dengan B kuadrat kurang 4 AC B nya berapa? 5 kali kuadrat 25 Kurang 4 kali 3 12 kali Minus 10 kan? Berarti minus 30 ya Berarti sama dengan 25 tambah 30 berarti 55 kan? Berarti berbentuk seperti apa? Berbentuk seperti ini dia grafiknya Karena lebih dari 0 D nya Jadi pertanyaan Si Jikri tadi Kenapa ini tidak Tidak ada A sama dengan 0 Kalau kita tulis Kalau A nya sama dengan 0 Persamaan kuadrat atau enggak ini? Misalkan ini sama dengan 0 Sama dengan 0 kan berarti enggak ditulis Berarti 5X kurang 10 Ini persamaan kuadrat atau enggak? Enggak kan? Pangkatnya enggak berbentuk kuadrat Ya berarti ini persamaan Linear yang kita pelajari di kelas Kelas 8 ya Berbentuk garis lurus dia grafiknya Enggak lagi berbentuk Parabola Ada mau ditanya Untuk lebih Jelasnya bagaimana Cara menggambarnya Kita akan Belajari di pertemuan berikutnya Dari Selasa ya Dia lebih dari 0 Kurang dari 0 Ini kan lebih dari 0 Berarti kurang dari 0 berarti berbentuk seperti ini Kan ada persamaan yang kurang dari 0 Contoh di Bukantum halaman Halaman 76 kemarin Yang X kuadrat ditambah X tambah 1 Itu kan D nya minus Minus 3 ya Berarti bentuk persamanya nanti seperti ini Bentuk Apa namanya Grafiknya Terima kasih Ujian Belum tahu ya Tapi kalau praktek Di sekolah Kalau ujian tulis Belum Belum tahu Baiknya Baik gitu Ayo dulu ya Pelajaran kita hari ini Coba anaknya tanya satu lagi lah Terakhir Misalkan Minus 2 X kuadrat Ditambah 3 X Dikurang 10 sama dengan 0 Ini bentuk grafiknya Terbuka ke atas atau terbuka ke bawah Ke bawah Ke bawah ya kan Gitu ya Tinggal dilihat nilai Nilai A nya Kemudian nilai D nya dicari Untuk Dimana yang diantara ketiga ini Ya kan Apakah dia memotong sumbu X Tepat di sumbu X Atau Tidak memotong sumbu X Baik demikian pelajaran kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh